Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semua diberikan kesan Kesehatan, murah rezeki dan diampuni segala dosanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beniman yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kami akan membahas cerita Kisah seekor ular yang sudah ribuan tahun menunggu kedatangan Rasulullah SAW Bagaimana ceritanya simak video ini hingga selesai Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya Dari Abu Bakar, Umar, Usman, Ali juga para sahabat yang lain Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah Kecintaan dan ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar Orang yang sangat dekat dengan beliau Untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh Diajak ke Madinah Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara Karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke Tenggara Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya Beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Karena di hati beliau ada cinta dan percaya Dan sesuatu yang tidak lagi perlu ditawar-menawar Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau Sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya Pribadinya penuh pancaran kecintaan Mencintai dan sangat pantas dicintai Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta Nabi Muhammad SAW berjalan Sayyidina Abu Bakar mengikuti Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram Baru Sayyidina Abu Bakar sadar Kalau mau istirahat ke Gua Sur Karena sudah mendekati Gunung Sur Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua Abu Bakar dengan penuh sigatnya Mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua Guna terhindar dari binatang buas Mereka sepakat untuk bergantian berjaga Dalam tidurnya Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya Di pangkuan sang sahabat Di dalam gua yang dingin dan remang-remang Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar Dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar Abu Bakar menatapnya waspada Ingin sekali ia menarik kedua kakinya Untuk menjauh dari hewan berbisa ini Namun keinginan itu diinyahkan dari benaknya Karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW Bagaimana mungkin ia tega Membangunkan kekasih Allah SWT itu Abu Bakar menutup lubang itu Dengan salah satu kakinya Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya Tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening Segujur tubuh Abu Bakar terasa panas Ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis Ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi Dan tanpa sengaja air matanya menetes Mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring Rasulullah SAW terbangun lalu berkata Wahai hamba Allah apakah engkau menangis Karena menyesal mengikuti perjalanan ini Tentu saja tidak Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun Jawab Abu Bakar Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata Bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja Seekor ular baru saja menggigit saya Wahai Rasulullah Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku Jawab Abu Bakar dengan suara tercekat Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu Hai, tahukah kamu Jangankan daging atau kulit Abu Bakar Rambut Abu Bakar pun haram kau makan Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu Menjadi mu'jizat beliau Sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya Ya, aku mengerti Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Ketika Allah SWT mengatakan Barang siapa memandang kekasihku Muhammad Fi Ainil Mahabbah Atau dengan kecintaan Aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Kata ular Ya, Rob Beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah Aku ingin memandang wajah kekasihmu Fi Ainil Mahabbah Lanjut ular Lalu apa kata Allah SWT Silahkan pergi ke Jabal Sur Tunggu di sana kekasihku akan datang pada waktunya Jawab Allah SWT Ribuan tahun aku menunggu di sini Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau Muhammad Rasulullah SAW Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar Maka aku gigitlah dia Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar Aku ingin ketemu engkau Wahai Muhammad SAW Jawab ular Lihatlah ini Lihatlah wajahku Kata Rasulullah Tanpa menunggu waktu dengan penuh kasih sayang Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar Dengan mengagumkan nama Allah SWT Sang Pencipta Semesta Nabi Muhammad SAW Mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya Masuci Allah SWT Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas Gua Sur kembali ditelan senyap Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat Dan Rasulullah SAW berjaga Dan Abu Bakar menggeleng-geleng kuat-kuat Ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya Untuk beristirahat Tak akan rela dirinya Membebani pangkuan penuh berkah itu Inilah sikap yang ditujukan oleh Abu Bakar Ashidik RA Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW Ia merelakan semua yang dimilikinya Demi keselamatan dan perjuangan Da'wah Rasulullah SAW Bahkan ia merelakan nyawanya terancam Demi menemani Rasulullah SAW Demikianlah cerita kisah seekor ular Yang sudah ribuan tahun menunggu Kedatangan Rasulullah Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh